Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang video yang berjudul Anime Finland Saga dan Sejarah Islam Menaklukkan Konstantinopel Dan satu lagi video yang berjudul Doraemon Stand By Me Sesuai Dengan Ajaran Islam Nah pada kesempatan kali ini saya kembali akan membahas tentang serial berjudul Doraemon Maka dari itu judul video kali ini adalah berjudul Doraemon Membuktikan Teori Evolusi Darwin Itu Hanyalah Mitos Oke tanpa berlama-lama lagi mari kita langsung saja kupas pembahasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel EGAGOLOGY Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Seperti yang telah saya katakan di pembukaan di atas kita akan membahas tentang teori evolusi Darwin yang terdapat dalam serial Doraemon Jika kalian belum mengetahui apa itu teori evolusi Darwin Teori evolusi Darwin adalah sebuah teori yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera Lebih tepatnya adalah manusia berasal dari sebuah proses mutasi genetik evolusi yang berlangsung selama berjuta-juta tahun Akibat adanya sebuah seleksi alam sehingga menjadikan para kelompok-kelompok kera berubah menjadi sebuah spesies baru Bernama Homo sapiens Atau dalam bahasa lumrahnya disebut manusia Teori ini diperkuat dengan adanya sebuah temuan fakta bahwa DNA manusia dan kera ternyata memiliki kemiripan Namun di samping kepopuleran dari teori tersebut ternyata di masa yang sedikit modern seperti sekarang Justru banyak orang yang mencoba untuk membantah keabsahan dari teori evolusi Darwin ini Selain karena alasan teologis agama, ternyata teori evolusi Darwin ini banyak sekali ditentang oleh beberapa kalangan Karena teori ini sendiri tidak sesuai dengan prinsip dasar dari ilmu ilmiah Tidak adanya faktor sebab akibat alias kausalitas dan tidak adanya rumus ilmiah Membuat teori ini hanya bisa disamakan dengan mitos-mitos tua yang tergerus oleh zaman Iya, seperti yang kita ketahui, sebab akibat adalah dasar dari sebuah teori ilmiah Tanpa adanya sebab akibat atau kausalitas, maka teori ilmiah bisa dikatakan sebagai sebuah dongeng belaka Dan dalam hal ini, teori evolusi Darwin sama sekali tidak menyebutkan apa yang bisa menyebabkan para kera berevolusi mutasi genetik menjadi makhluk lainnya yang bernama manusia Iya, sebenarnya banyak juga para pembela-pembela dari teori ini berusaha menjawab pertanyaan dasar ini Misalnya ada yang mengatakan bahwa evolusi itu terjadi karena adanya seleksi alam Sehingga kera akhirnya berubah menjadi manusia Secara logika, tujuan mengapa hewan-hewan memiliki rambut di tubuh mereka adalah justru untuk melindungi mereka dari seleksi alam Jika para hewan kehilangan rambut-rambut mereka, maka mereka justru akan kesulitan dalam menghadapi adanya seleksi alam Seperti cuaca, bencana alam, dan sebagainya Lalu seleksi alam seperti apa yang membuat otak kera menjadi berkembang dan bermutasi genetik? Tidak mungkin kan jika kera kehujanan ataupun terkena larva dari gunung berapi Akhirnya otak sang kera berkembang dan menjadi manusia Sungguh sebuah alasan yang sangat tidak masuk akal Lalu ada juga yang mengatakan bahwa evolusi itu terjadi karena para kera-kera tersebut memakan ikan yang dibakar Ini lebih tak masuk akal Lagi, bayangkan jika ada kucing-kucing rumahan yang dikasih makan ikan bakar dari para majikannya Seharusnya sang kucing tersebut berevolusi menjadi manusia kucing Tapi kenyataannya hingga saat ini tidak ada sama sekali kasus seperti itu Lalu ada juga yang mengatakan bahwa hal ini terjadi karena radiasi Lalu radiasi seperti apa yang terjadi di zaman batu sehingga membuat para kera berubah menjadi manusia Dan jika alasannya karena radiasi maka seharusnya bukan hanya kera yang berubah menjadi manusia Tetapi semua hewan di dunia ini Selain faktor sebab akibat di atas Teori ini juga ternyata tidak memiliki rumus ilmiah sama sekali Perlu diketahui semua ilmu sains pastinya haruslah memiliki rumus, klasifikasi, ataupun takaran Untuk membuktikan keilmiahannya teori tersebut Ya alasan-alasan di atas sebenarnya sudah bisa menjadi alasan kuat untuk membantah teori evolusi Darwin Namun disamping itu ternyata ada juga beberapa alasan lainnya yang mendukung terbantahkannya teori tersebut Misalnya sejarah manusia mengenal roh Jika manusia merupakan hasil evolusi dari kera Maka sudah dipastikan manusia tidak akan mengenal yang namanya roh Karena hewan tidak mengenal yang namanya roh Lalu dari mana manusia mengenal roh dan sesembahat? Selain itu ada juga fakta tentang adanya missing link dari teori Darwin tersebut Theodosius Dobzhansky Seorang peneliti fosil menemukan sebuah fakta mengejutkan dalam penelitiannya Penemuan fosil pertama kali ditemukan di Afrika Timur Dan mereka berkesimpulan bahwa kera besar ini mulai terlihat pada 14 juta tahun yang lalu Dan dengan semakin banyaknya penemuan-penemuan fosil Mereka berkesimpulan bahwa para kera ini berevolusi selama rentang waktu 11 juta tahun Klasifikasi kera pertama adalah Advanced Australopithesis Dan mereka ini sudah mulai bisa menggunakan alat-alat perkakas yang terbuat dari batu tajam Dan sampai masa 1 juta tahun yang lalu mulailah muncul klasifikasi spesies kera lainnya Bernama Homo erectus Dan pada 900 ribu tahun yang lalu mulai muncul kera bernama Homo neandertal Dan yang paling harus digarisbawahi adalah teknologi perkakas antara Advanced Australopithesis dan Homo neandertal tak jauh berbeda Dengan kata lain perkembangan intelektual mereka selama 2 juta tahun yang lalu tak ada yang berubah sama sekali Lalu tiba-tiba muncullah apa yang disebut Homo sapiens pada sekitar 35 ribu tahun yang lalu Dengan bentuk fisik manusia seperti sekarang dan mereka telah memiliki teknologi yang lumayan maju Yaitu dimana mereka telah mengenal yang namanya pakaian, perkakas kayu, tulang, dan sesembahan Dan secara mengejutkan, makhluk kera-kera lainnya sebelum Homo sapiens ditemukan Mendadak menghilang dan disimpulkan para ilmuwan mereka dikatakan punah karena iklim Dengan kata lain bisa disimpulkan antara sapiens dan kelompok kera-kera lainnya adalah spesies yang berbeda sama sekali Dan tentang DNA, ada yang mengatakan bahwa DNA kera sangat mirip dengan DNA manusia Oke, jika hal itu menjadi alasan, justru DNA babi lebih mirip dengan DNA manusia Namun kenyataannya, tidak ada satupun orang yang mengatakan bahwa manusia berasal dari evolusi babi Dan kenyataannya, suatu kemiripan adalah hal yang biasa di dunia ini Jika ada seseorang yang dikatakan sangat mirip dengan salah satu artis ibu kota Belum tentu ia merupakan keturunan dari artis ibu kota tersebut, ya kan? Ya, kemiripan hanyalah kemiripan, tidak ada hubungannya sama sekali Ya, hal inilah juga yang diungkapkan di dalam komik Doraemon Tepatnya pada manga Doraemon Petualangan volume 15 Atau dalam anime The Movie-nya diberi judul Nobita Sousiniki Atau dalam bahasa Indonesia juga disebut Doraemon dan catatan harian Nobita Ya, di dalam salah satu adegannya, serial ini menyinggung sebuah fakta bahwa teori evolusi itu Tidak akan masuk akal jika tanpa ada campur tangan manusia Pada serial petualangan Doraemon ini sendiri menceritakan tentang Nobita yang berusaha untuk menyelesaikan tugas liburan musim panasnya Akhirnya ia membuat sebuah penelitian awal mula dunia Dengan meminta bantuan kepada Doraemon untuk mengeluarkan sebuah alat yang dapat menciptakan sebuah tiruan dari alam semesta Dan di dalam serial petualangan ini pun kita dapat belajar tentang bagaimana awal mula dari terbentuknya alam semesta Hingga akhirnya memasuki zaman yang lebih modern, hingga saat ini Ya, seperti yang telah saya katakan di atas, diceritakan bahwa dunia yang diciptakan oleh alat Doraemon tersebut Telah memasuki zaman serangga, disebut zaman serangga karena daratan pada saat itu hanya dikuasai oleh para serangga Karena tuntutan dari Nobita yang menginginkan adanya dunia yang penuh dengan dinosaurus dan makhluk-makhluk darat lainnya Akhirnya Doraemon pun mengambil tindakan dengan cara memancing seekor ikan bernama putih lon muda dari lautan lepas Dan menyinarinya dengan senter pembangkit evolusi Dan ia pun menyinari ikan tersebut supaya ikan tersebut bisa berevolusi menjadi dinosaurus Lalu selain itu juga, di serial Doraemon petualangan lainnya yang berjudul petualangan Nobita di negeri misteri Juga sedikit menyinggung tentang teori evolusi Darwin dalam penceritaannya Dimana diceritakan bahwa Nobita secara tidak sengaja menemukan seekor anjing yang kelaparan di lapangan tempat ia biasa bermain dengan teman-temannya Dan baru diketahui bahwa anjing tersebut ternyata merupakan seekor anjing yang telah berevolusi menjadi manusia anjing Dan diceritakan pula ternyata sang anjing kelaparan yang ditolong Nobita itu adalah seorang pangeran Dari sebuah kerajaan manusia anjing yang berada di daerah misterius tepatnya di Afrika Disini Fujiko Efujio sebagai sang kreator mencoba membuat kita berpikir bahwa jika manusia merupakan hasil evolusi dari seekor kera Maka hewan-hewan lainnya pun tentu haruslah juga berevolusi menjadi bentuk mahluk cerdas lainnya Namun pada kenyataannya hal itu tidak pernah terjadi di kehidupan nyata Lalu di serial petualangan Doraemon lainnya yang berjudul Doraemon dan Manusia Burung Juga dijelaskan tentang bentuk evolusi dari para manusia-manusia burung Itu terjadi karena sebuah eksperimen dari seorang profesor yang berasal dari abad ke-22 Yang diketahui sangat mencintai para burung-burung Sehingga ia bereksperimen menciptakan manusia burung dengan sebuah alat yang bernama senter pembangkit peradaban Dari serial-serial petualangan Doraemon di atas bisa diambil kesimpulan bahwa sebenarnya evolusi itu bisa saja terjadi Jika adanya campur tangan manusia dengan ketahuan sebuah evolusi yang mengubah satu mahluk menjadi mahluk lainnya Secara alami itu adalah sebuah hal yang mustahil dalam bidang ilmu sains Namun sebenarnya di dunia ini tidak ada yang mustahil jika Allah berkendak Namun bagaimana hal itu bisa terjadi jika di dalam kitab-kitab suci seluruh agama-agama Samawi Alias agama Islam, Kristen dan Yahudi saja tidak ada yang mendukung sama sekali teori evolusi Darwin Agama-agama Samawi hingga saat ini masih konsisten mendukung sebuah teori penciptaan alam semesta secara langsung oleh Allah yang maha kuasa Dengan kata lain di dunia ini tidak ada yang namanya evolusi Yaitu perubahan bentuk secara ekstrim dari satu mahluk hidup menjadi mahluk hidup lainnya Yang ada hanyalah adaptasi dan metamorfosis Ya semua mahluk hidup itu beradaptasi dengan lingkungannya Dan semua itu telah tertanam dalam gen mereka masing-masing Oke mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang video yang berjudul Doraemon membuktikan bahwa teori evolusi Darwin itu mitos Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat egagologi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!